dulu assalamualaikum bu jenengan nampi bansos napa mboten nonton sing nampi nonton sing nampi nonton sing nampi pkh napa mboten kata anak sing orang nampah blt nonton sing orang nampah blt sing orang nampah bansos sing orang nampah bkh berarti jenengan wong suki amin amin wong sing suki kok ngantinya suk idul ada orang berkorban ya orang apa-apa sing katergur ngomong tok nembebe jenengan gugupan seudon ngaronyong ya enggak aneh ya motor PCI ketuku enmeknya ketuku gelangnya bisa lengan masa enggak aneh itulah waduh si jibera ketuku itu bagaimana gue jadi wong suki besti maka seumpama niki sunah saking kanjen nabi wong suki tapi kalau orang melu berkorban di hari idul adha ya orang papa tapi disunahkan untuk nyembeleh kewan masing-masing nangumah nyembeleh apa? ayam boleh entok monggo bebek basur silahkan atau tuku daging sayur orang kita ngaras sekilo rongkilo disunahkan untuk nyembeleh dewek nangumah dalam rangka apa? untuk menghilangkan rasa serakah kita rasa rakus kita rasa tomak kenapa niku rasa tomak wongarep parep bagian daging kurban termasuk niku wong serakah maka kutunya ngomong wongyang kamu nyampek nakdok niku kesunahan saking kanjen nabi lah orang nampak BLT orang nampak BKH tapi orang berkorban laku ngarep parep daging bagian ya Allah dah kan sore kayak gini nanti jam setengah papat ya ku ameleng ya jari kang sarmin ke nyembeleh sapi bewedusnya lorok dan orang tekan-tekan ya wis kadung bumbunya di uleg sindikewis siap tepesewis dibakar dan orang tekan-tekan iku namanya serak namanya tom tomak niku tomak ya sih bener tomak ini ku namanya rakus mulanya disunahkan oleh kanjen nabi sukeh sing suki loh karena yang namanya daging kurban niku kan yang berhak menerima sing diutamakan terlebih dahulu adalah duafa fakir miskin maka sing suki kau orang nyembeleh kurban ya rapapa tapi kau nyembeleh dewek nyembeleh nduk ya rapapa lah untuk apa ini sunah dari kanjen nabi menghilangkan rasa serakah ragus kita maka insyaallah kurban tahun meniko sing sami melaksanakan kurban ataupun sing tereng tipun pariris kingkang langkung barokah disembeleh sifat sirik iri dengki disembeleh pelit berdidil kucerin jelantir kaya upil kudanil semleh moga-moga jadi piyayi piyayi ngkang podo gemar bersodaku amin Allahumma sallallahu ala nabi Muhammad Allahumma ini ku makin ini kibab nadhar saya kibab wali matul ursi ini kapan dan ini ku syukurannya siki orang bapak karena sering bertanya mumpuni yang bener ini ku wali matul ursi kenapa wali matul ursi kenapa wali matul ursi anam aning singarani wali matul ngaras lo ngaras kanan-kana apa ngkone icap kubul nang ngaras kanan apa nuk keberimen sak jatoh sipun itu gak jadi masalah justru seorang kiai ingkang sami kritis itu yang membedakan adalah antara selamatan kali wali mantasakuran ni ku sing benden nek tiang nikah kok dereng icap kubul maka dipun wastani ni ku acara selamatan tapi nik setelah icap kubul turunnya nikmat gini ku icap diwastani wali mahan atau bisatya ranita syakuran karena ketika sudah icap kubul maka pengantin istri memberikan hidayah kepada pengantin kakung napa niku hidayah hidayah ni ku akhirnya dipun artikan sebagai hadiah hadiahnya hidayah ni ku arti ni petunjuk karena sam pun icap kubul pengantin waton awai petunjuk karo pengantin lanang di cepeng astoni pengantin lanang pengantin istri dikeret kemas ngong-ngongan kamarku nangkene niku namanya niku icap kubul boleh diwastani namanya wali mahan si sering terjadi masyarakat kan ngapun tan maha dari ngijap kubulis poto prawedding cakel cakel tangan nanti gendong gendongan sampai nge-tapel dan saya wana si ngucap mumpuni mani ngorang ngerti jenangnya bih prawedding pra gue sedurungnya wedding gue nikah jadi punya poto-poto panjang sedurungnya nikah iya tapi niku kan ada diwong luar negeri ada diwong barat ada diwong jawa malah nganggung syariat dia nipunya dicodohkan kalian mbah kakung masya Allah nang dalang kepapasan nge-syukar pijap kubul benar orang ngerti sapa gue jodohan nih padahal kepapasan betul bu mbah orang pirsa-pirsa setelah ini kelawingi kepapasan kok ya dek mulanya anggar pengantin nanyar nantut mambunnya nanas nang jero kamar nambah ketemu rasanya kan krogi nang jero kamar waktu nge-mules saking mules jadi kebelet nantut yang jenek nantut dikimput-kimput malah kena ticak kompromi dikimput malah mone dawatin pengantin lana nang jero kamar jawab hmmm manise akhirnya anak pengantin nanyar nantut mambunnya nanas panceng yang mandan beda kalau pengantin lawas pengantin bodol apaman yang bodolan pengantin nang jero kamar mba putri kepentutit kakini ngucap hmmm permangan batang apa omang ini kan mandan manjat mba putri kesandung mba putri kematan pecicilan orang yang muntah mba putri kematan pengantin nanyar mba putri kematan karpet yang shock mas bambang aduh deh yang sakit pun di nek masih sakit jempolnya yang tulus-tulus ini panceng yang pengantin nanyar maka namanya wali mahan ini alhamdulillah ternyata di wali matul sekolah semantan setahun ini dan sama ini mba sitiamina sambung pikan untuk alhamdulillah namanya tiang estri pangkat derajat wong wadun tertinggi adalah ketika hamil ini wong wadun cantik luar biasa nyong kalau mba sitiamina nyong kalahayu iya mba sitiamina payunya ngurung maka bagi seorang ibu disilet orang kerasa lara babaran nanti ping rolas anaknya jadi wongkabe langkas jadi cempe babaran kan taruhannya nyawa bu menurut seorang ibu babaran pun gak kerasa sakit kan menurut seorang ibu yang paling sakit adalah ketika dibentak dengan anaknya uh nelangsane luar biasa kaya langit arp beruntuh dinarap kiamat gondok-gondok nganteng gorokan nganteng gorokan dikentak dengan anaknya jenet yang sepul orang arp berduhnya anak orang arp berpangkat anak orang arp berpangkat orang arp berpangkat adalah pengertian yang soleh soleh yang mampu bangga yang sepuluh dunia karena hal ini ibadah kan begitu bu maka untuk membentuk anak yang soleh soleh kepingin putra putri yang berul walidaini maka yang sepuluh disi anak kepingin anak maka umar bin khotob sampai ngendika ya bagaimana caranya kawit memilih seorang perempuan untuk dinikahi kawit bayi jero kandutan nikwis dididik menjadi anak yang soleh soleh bahkan sampai umar bin khotob ngendikahkan namanya punya anak yang berulalidain pertama orang tua wajib matos rizki halal caranya halal telanya yang menyukupi kebutuhan putra putri karena rezeki sangat mempengaruhi sifat kepribadian membentuk watak dan karakter anak ngapuntan bu bu bapak gue assalamualaikum dan saya bu pak ini ngajinya yakin sampai jam 5 sore masya Allah bapak gue kuat kuat sampai jam 5 sore kuat masya Allah ibunya sanggup sanggup bapak gue kuat ibunya sanggup nyurah melu-melu dewek-dwek kurusannya seolah ala nabi muhammad seolah ala nabi muhammad haram itu dibagi dua ada haram lithatihi dan haram lighoyrihi haram lithatihi ini haram saking asale contoh maaf seolah ala nabi muhammad daging daging anjing homer ini namanya minuman alkohol pun namanya haram lithatihi haram pun saking asale tapi yang diwastani haram lighoyrihi ini haram dari faktor eksternal dari faktor luar contoh daging sapi ini halal kan kita umat muslim tapi kalau daging sapi duitnya duit maka daging sapi ini jadi haram untuk kita konsumsi maka namanya orang tua wajib matos rejeki halal caranya halal dalanya nonton riwayat dan ini zaman khalifah sayyidi nabu bakar ada manusia meninggal dunia punya sejarah hidup yang baik sholatnya gak ketinggalan senang maca Al-Quran tapi ketika saya tau memang sayyidi nabu bakar sengkepingi nyolatin ikut jenazah bareng sayyidi nabu bakar pun tak beratul ikhrom dumadakan nujuk-ujuk anak ula teka anten ula teka ulane teka dumadakan ulane langsung nyokot anunya anu anu nyokot anunya anunya anu nyokot manuknya ngandel berat niki tapi memang riwayatnya tentang kitab kados niku bu anu nyokok mandan kasar singalus nabu nge baksi nabu nge bak anu nyokok anu nyokot baksinya anu nyokot baksinya anu nyokok mandan jelaskin agar kaget langsung ngambil pedangnya dihunuskan kan gimana selesai ula ketika ula nerep dipateni ternyata ulanya bisa ngomong kayak menungsa Assalamualaikum Sayyidina bubagar Waalaikumsalam Subhanallah lawa kalau aku bisa ngomong kayak menungsa G karena kulak ula tutus sebarang ula kulak ula utusan ikusnya Allah maka tolong kulajah dipateni mengklonik namun satir mautusan ikusnya Allah akhirnya pedangnya dibalikan ke tempat semula Sayyidina bubagar ngobrol kalau ula 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 nyaluk ngapura sampai mikir spontan otak pateni kanan jenengan ki kujan kadingaren temen ya tegak-tegak langsung nyokot manuk kusing untuk pertanyakan kau milih temen nyokot manuke nangaparan nyokot jempolnya nangaparan nyokot tangan nih nangaparan nyokot sirai kok mau dipilih sing dicokot manuke nge sayyidina bubagar karena nge manuk bukan sembarang manuk nge manuk singorana nama tane nah kan tadi lebih kena nge bu maka kulak diutus kalian Allah sakjani nge mayitrikala uripe sholat lima waktu gak pernah ketinggalan piambake juga ahli maca kur'an tapi kalau diutus kalian Allah kenyokot manuke ke mayit sebab mayit iki waktu lagi uripe naik pipis maaf wawike ora bersih rocewok ajang rubah sejarah jenengan ditukani kerokya ini ulo basa haluset cewok kan wawik lagi wawik maca kur'an bersih bi manuke dicokot ula pemening ura cewok banter salah masa iya munggara-gara pipis sewa wikora bersih konganti manuke dicokot ula mge karna innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatauhirin gustalo ni ku cinta kali menung so ingkang bertaubat lan cinta kali menung so sing joko kesucian diri baik kesucian pikir kesucian ati kesucian awak bahkan kita untuk melaksanakan syariat ni ku kudung ngerti bab toharoh bab kebersihan maka mempermawon anawong aling ibadah tapi nganti manuke dicokot ulamu gara-gara pipis sewa wikora bersih karena memang kanji nabi menganjurkan piayi kakung bapak-bapak pun maaf nung sewa wikora pipis kongkaran dodok kenkali tongkrong aku tuh madap ngalor mba haaaaaaa tapi ini oke terus niku ngek 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 ini ku cara piayi sengien ya wislah karena ditambahi malah nyongte tingertingil mune dodok karo madap ngalor ngek 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 nge yang sempurna yang kedua supaya biaya kakung non sepipi sekalian dodok benora sawar sawer kadas miku mulanya tapi praktek ngang masyarakat ngang lapangan beda tuh kayak wong lanang dua prinsip lebih simple ketimbang wong wadun malah kadang pipis mung di cempet nawit randu woi supir-supir truk barangan aku ngerti lho wc umum mana gede-gede nih bayarongi wong pembensin resare ya kok malah dicempet nah banroda truk ya Allah berarti kan orang wawik babarblas mung diopat abit nato isi mandan mending diopat abit nat mela kadang-kadang kalau diselentiki dikit lho lho lah khe khe malah gering arah ninyong maaf saya ini tiap hari jadi musafir Bu perjalanan saya itu lebih dari 83 km dinten-dinten ikut di atas 100 km sedinten-dinten maka kalau saking pahamnya Ripnang perjalanan lemulannya karena supir bis supir truk sesupir-supir pipis sembarangan pinggir jalan jujur klakson sing banter nam mobilku nginjang konek bapaknya pipis sembarangan karena ngelakson banter kayaknya nyong ibu nih nonsi maaf ngapun dan ke tindakan kali Bapak eh kok Bapak yang nanti nonsi pipis sembarangan pipisnya ternyata menikah sembarangan bakan orang wawik babar belas jejak pising banter gangburi soal yang nanti wong lanang pipis sembarangan sing pipis sembarangan singlanang singkotor siwadon berbahaya bu gue pok nanti manuket dicokot tapi itu secara bakfekihnya secara baktoharohnya secara tasawuf anak mayit waktu rikala uripe alir ibadah tapi kok nanti wawik kira bersih manuket dicokot ula secara filosofi akeh wong ibadah tapi rezekinya kotor sholat si sholat macam kurang dilaku nih tapi si seneng jadi rentenir rolas ngrolas na duit manak-manak na duit mangan duit riba kan iku singara newawi kora bersih sholat tapi mangan duit riba manuket dicokot wanuk petai si pendul ditebas-tebas nah lamun si lamun pendulnya jadi petai sejeneng pendul kembangnya petai kudana sedidik bambrol kabeh kan iku yang namanya makan barang syubhad samar-samar niku antara halalora haromora niku sing jeneng yang wawike ora ber manuket dicokot kalau petai si pentil ditebas-tebas nah lamun si lamun pentilnya pentilnya sardina oh maksudnya anu pentil pelem ini sardina pelem ini sardina pentilnya sardina wong anu pelem ini si pentil ditebas-tebas nah lamun si lamun pentilnya jadi pelem temenan masin jeneng pelem tuas sakitik buat dipangan coda gimana? sholat si sholat tapi ternyata ngone dagang seneng ngurangi timbangan yang kudunis sekilo sepuluh ons tapi mungsangang ons barangnya bisa rapik dioplos karena sintesi saya ngapus si karo sing tuku kulaknya sini walungnya wu ngendikannya matur sepuluh wu nguling ngulit badi kakeyel ngapus si karo sing tuku barangnya di dolang rodelan campur-campur rosingnya si apik kan kue singarani wawike ora bersih manuket dicokot kulak 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 kulak